Fenerbahce dikabarkan telah melayangkan penawaran resmi pada Manchester United untuk jasa Fred. Kini ada laporan bahwa Fred memiliki peminat baru, yang dilaporkan di bedik klub Turki yakni Fenerbahce. Bahkan klub tersebut disebut sudah melayangkan penawaran resmi pada Manchester United. Nominalnya adalah 15 juta euro plus sejumlah bonus. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Ia menerangkan pihak Fenerbahce berharap bisa segera meraih kesepakatan dengan pihak Manchester United. Eden Hazard dikabarkan berpotensi melanjutkan karibnya di MLS. Hazard saat ini bersetatus tanpa klub. Kontraknya sebagai pemain Real Madrid tidak diperpanjang, sehingga ia bebas mencari klub baru di musim panas ini. Setelah sebelumnya Hazard menolak tawaran dari Inter Miami karena masih ingin bermain di Eropa, kini Hazard mempertimbangkan untuk bermain di MLS setelah ada tawaran dari Vanhover White's Cup. Namun Hazard nampaknya harus segera menentukan pilihannya, karena pusat langsung MLS akan segera ditutup. Rumor Thiago Alcantara akan berpindah klub di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang gelendang dilaporkan akan tetap bertahan di Liverpool di musim panas ini. Di musim panas ini banyak pemain dari Liverpool yang memutuskan untuk pergi termasuk Thiago yang juga dirumorkan akan pergi dari Anfield. Namun Fabrizio Romano mebeberkan rumor itu tidaklah benar. Thiago dilaporkan masih berkomitmen untuk bertahan di Liverpool. Romano juga memastikan bahwa Thiago tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Liverpool di musim panas ini. Asa Manchester United untuk merekrut Benjamin Pavard di musim panas ini nampaknya akan mulus. Sang beg dilaporkan dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal. Manchester United sedang berburu beg tengah baru setelah Harry Maguire dilaporkan akan segera bergabung dengan West Ham United. Salah satu nama yang dilaporkan masuk dalam perburuan setan merah adalah Benjamin Pavard. Skysburg German melaporkan bahwa transfer Pavard ini seharusnya tidak sulit dituntaskan setan merah. Karena Bayern muncul membanderol sang beg di angka yang terjangkau, yakni di angka 26 juta pounds. Selain itu, Pavard nampaknya juga berminat untuk bergabung dengan Manchester United. Rumor Dusan Vlahovic merapat ke Chelsea nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Pelatih The Blues, Maurizio Pochettino dilaporkan tidak merestui transfer sang striker itu terjadi. Chelsea baru-baru ini digabarkan ingin mencari striker baru. Cedera yang dialami Christopher Gunku membuat The Blues harus berburu striker baru. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Chelsea belakangan adalah Dusan Vlahovic. Striker Juventus itu dilaporkan jadi pemain yang diinginkan Pochettino. Namun laporan The Guardian, transfer Vlahovic ini kemungkinan tidak jadi kenyataan. Pochettino dilaporkan masih tidak serak untuk merekrut sang striker. Ini disebabkan pada musim lalu performa Vlahovic di Juventus relatif buruk. Jumlah gol yang ia cetak menurun jika diberingkan pada musim sebelumnya. Itulah mengapa ia dikabarkan ragu untuk merekrut Vlahovic dan saat ini cenderung untuk tidak merekrut sang striker. Minat Manchester United untuk mendapatkan jasa Edmond Tapsoba nampaknya menemui kegagalan. Sang back dikabarkan menolak untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Manchester United sendiri sudah mematakan beberapa nama untuk menjadi pengganti Harry Meduyer. Salah satunya adalah backtanku milik Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba. Namun rencana Manchester United untuk merekrut back 24 tahun itu berpotensi menemui kegagalan. Edmond sebenarnya berminat bergabung dengan Setan Merah. Namun ia meminta jaminan ke Manchester United untuk dijadikan pilihan utama. Manchester United tidak bisa menjanjikan itu karena posisi back tengah utama sudah ditempati Rafael Varane dan Bilsandro Martinez. Alhasil transfer ini dilaporkan gagal untuk menjadi kenyataan. Menyerang Barcelona, Ousmane Dembélé sudah menuntaskan tes medisnya di PSG dan transfernya ke Prague del Princes akan segera diresmikan pada akhir pekan ini. Dembélé sejatinya masih terikat kontrak di Barcelona sampai 2024. Pemain asal Prancis itu masuk dalam rencana Xavi Hernandez. Jadi Barcelona berharap bisa mempertahankan Dembélé. Namun kemudian datanglah godaan dari PSG. Ternyata Dembélé terkena rayuan dari PSG. Ia pun menerima pinangan klub Prancis tersebut. Barcelona sendiri akhirnya merelakan Ousmane Dembélé pergi. Mereka sepakat untuk melepas Dembélé dengan bandrol 50 juta euro. Setelah tes medis selesai, kini Ousmane Dembélé akan segera menjadi pemain PSG. Nicolo Zaniolo bosan menunggu penawaran Juventus yang tidak kunjung datang. Akhirnya pemain Galatasaray itu memilih menerima tawaran dari Aston Villa. Juventus merupakan tim yang sejak lama ingin memboyong Zaniolo. Di musim panas 2023 ini, sang pemain ingin direkrut untuk mengantisipasi kepergian Federico Ciesa. Hanya saja Ciesa yang tak kunjung pergi membuat Juventus menunda negosiasi dengan Galatasaray. Penundaan ini dimanfaatkan oleh Aston Villa untuk melancarkan penawaran dadakan. Aston Villa bahkan sudah melayangkan tawaran formal pertama. Proposal penawarannya berupa pinjaman selama satu musim dan opsi pembelian seharga 30 juta euro. Galatasaray ternyata tidak keberatan dengan harga tersebut. Tawaran itu diterima dan Zaniolo siap untuk dilepas. Tidak hanya Galatasaray yang bersedia dengan tawaran tersebut. Zaniolo pun mengatakan siap bergabung dengan Aston Villa. Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.